bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmu makrifat adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah dengan hati sanubari atau hati fuad tujuan yang ingin dicapai makrifat adalah mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat di dalam diri dan makrifat itu bersifat kekal abadi selama-lamanya jadi ilmu makrifatullah itu pada dasarnya adalah lautan tanpa tepi tidak ada istilah sudah sampai yang disebut salik itu adalah seorang pejalan pejalan itu menemukan semua keilmuannya dari hasil perjalanannya sendiri titik demi titik dijamati jalan demi jalan dilewati hanya mencari alif yang hilang coba pahami hakikat buruk bagi seorang salik atau pejalan adalah yakin tekat, nekat, dan tidak takut mati yakin adalah nyawanya pejalan tanpa nyawa pejalan hanyalah mayat hidup saja kuatnya keyakinan adalah modal utama keraguan adalah was-was yang menghancurkan tekat adalah keteguhan hati untuk terus berjalan menelusuri apa yang diakini yaitu sebuah kebenaran namun tekatnya janganlah tekat pamrih tekatnya mesti tekat asih karena sebuah kasih sayang nekat adalah kekuatan yang melampaui semua kekuatan karena bersumber dari lepas sejiwa terhadap penjara-penjara ketakutan yang berasal dari was-was hati yang kurang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika sudah memiliki yakin tekat, nekat, dan berani mati berani mati dan bukan jari mati namun juga tidak mengalami takut dan bingung menghadapi kematian sekalipun sambil meregang nyawa kalau perlu tetap santai-santai saja karena sudah tidak dipikirkan lagi semua sama saja hidup ataupun mati senang ataupun susah tidak ada lagi ketakutan silahkan melangkah lebih jauh lagi titik demi titik jalan mengenali Allah itu tidak akan ada habis-habisnya seperti seorang yang menimba lautan yang luas perlu waktu selama-lamanya untuk menyelesaikan penimbaan tersebut mungkin perlu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya menyingkap satu saja maknowiah dari satu huruf yang ada saudaraku apa yang didapat oleh seorang kejalan alami adalah ilmu yang sebenarnya buanglah bukumu dan berhentilah bertanya carilah setiap jawaban pertanyaanmu di dalam perjalananmu engkau akan mendapati titik demi titik jawaban itu dari alam semesta ini baru engkau pantas disepersalik yang dimaksud musul atau bersambung kepada Allah itu adalah suatu pengalaman batin dan ruhani tetap kala jiwa diangka tinggi-tinggi mencapai sitratul mutaha kemudian setelah turun itulah kesadaran jiwanya telah berubah sama sekali seolah menjadi orang yang baru turun untuk membawa misi-misi keilahian dalam menyatakan keesahan Allah dan pengajaran tahar al-haq di muka bumi ini perkataannya benar perbuatannya benar penghasilannya benar tingkah lakunya benar pikirannya benar perasaan hatinya benar langkah kakinya benar dan lain sebagainya itulah wujud pengajaran tahan al-haq di dalam wujud makhluk yang mana disebut juga al-quran hidup atau quran berjalan karena perkataannya itulah dalil itu sendiri yang senantiasa akan selalu selaras dengan dalil-dalil kebenaran manapun jangan sampai hal kecil yang suka sekali kalian besar-besarkan sehingga membuatmu lupa apa yang terpenting di dalam hidupmu yaitu menjadi orang baik dan berbodi luhur hakikat hidup di dunia adalah untuk menemukan jalan kembali sebab kamu dihidupkan untuk saling mengenal sehingga kamu tahu seperti apa diri kamu sebenarnya tentunya kita tidak ada di dunia ini dengan begitu saja pasti ada yang mencipta kemudian kita meyakininya dan kita hidup di dunia tidak sendiri satu sama lain saling membutuhkan itulah nikmat kemudian kita membuat perbaikan demi perbaikan dan merawatnya agar semua bisa lestari dan lebih baik jika ada yang membuat kerusakan atau mengganggu tentu akan mendapat kerugian akan dimusuhi manusia yang lain juga mendapat kesulitan di dalam hidupnya karena banyaknya manusia di muka bumi maka diturunkannya aturan-aturan yang harus diikuti agar semua tetap tertib dan aman jika ada yang meranggar tentu akan mendapat hukuman dan kesulitan-kesulitan jadi manusia hidup di dunia harus bisa mengikuti aturan-aturan agar bisa mendapatkan kemudahan semua akan tergantung bagaimana kerja kita baik atau buruk tentu itu yang akan kita dapatkan kemudian mengetahui sebab akibat awal sampai akhir saling memahami dengan dewasa serta bijak hingga kita kembali kepadanya disadari atau tidak kita semua akan sampai pada suatu kepastian hiyogianya kita sebagai seorang muslim segera merubah pola hidup kita yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lebih mengutamakan dalam pemenahan jasad dibandingkan ruh semakin banyak seseorang itu menanggalkan pakaian dunia yang kasar ini sebagai dia merasakan kehangatan penciptanya dan semakin dekat pada permukaan akan muncul diri rohaninya kedekatan dengan yang sebenar-benarnya hakikat bergantung pada sejauh mana seseorang itu melepaskan kebendaan dan keduniaan yang menipu daya sehingga akan membawa seseorang itu pada satu-satunya kebenaran sejati dan nikmat yang sejatinya nikmat orang yang akab dengan Allah adalah orang yang telah membawa dirinya kepada keadaan kekesongan hanya setelah itu barulah dia dapat melihat kewujudan yang sebenarnya tidak ada lagi kehendak pada dirinya untuk membuat sembarang pilihan kecuali pasrah muncullah nikmat surga yang kekal abadi tidak ada lagi aku yang tinggal kecuali kewujudan satu-satunya yaitu yang sebenarnya hakikat rasa nikmat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati